ini kayaknya Alexander Daniel ini sayangnya ya nih kaget gue loh salam ya Sampai jumpa, kembali lagi sama Gokong selamat menikmati, channel Handlemed dan yang lagi sama di game Amnesia Darkdiscence jadi video kemarin ya kan, video kemarin yang kita sudah selesai di machine-room di machine room kita sudah lewati semua takateki bastot semua takateki nya sudah selesai di machine room sekarang tinggal ke elevator dan ke bawah habis itu kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi selanjutnya kita cek menu di jalan cek gua lupa tab ya dan cek notifikasinya dulu ya makes you udah gak ada objektif lagi disini dan kita udah punya drill dan udah sebuah buka semua dan udah buka semua dan video kemarin informasi yang kedapatan itu kemarin video kemarin itu kita cuman dan saya teka teki udah gak ada saya banyak teka teki doang ya di video kemarin yang cuman gua ingat itu pokoknya ada disini ada ada cewek yang mau diserang yang mau diserang oleh sesuatu dan kita masih gak tahu itu siapa dan kenapa itu dia makhluk tersebut tuh nyerang itu nyerang orang tersebut gitu ya nyerang cewek tersebut gitu ya pokoknya cewek foto pokoknya suara cewek gitu dan yang kita tahu itu monster itu kita bawa ngikutin kita dari Afrika dan masih menjadi sebuah misteri ya kenapa tuh monster itu ngikutin kita wah ini kemarin udah ini abis jalan teka teki ini ya kan udah jalan tinggal kita ke elevator oke agak ngelagnya disini sepertinya waduh waduh sepertinya tidak semudah itu ferguso sepertinya tidak semudah itu nanti gak ke elevator gitu cuy wah goyang goyang gak tuh goyang 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 waduh gimana cinta calang melewatinya ya udah iya lo oke gak keluar gak kena darah the pace gak kena darah ternyata cuy hai 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 oke kita ke elevator nih ya satu ya harus apa-apa waduh tiba-tiba begini enggak tuh oke lari kita ke elevator pokoknya kita lari secepat ke elevator Oh dadah Oh gila tiba-tiba langsung jadi kayak gitu dong the best the best cuy apa kita akan mengungkap ya kebenaran dari Secular Chamber dan kebarangan tentang ob itu itu maksudnya kita masih sebut menjadi sebuah misteri nih ya kan kenapa itu ada chamber-chamber bullshit dan ada obfus situasi tiba-tiba kayak gini doang merah-merah waduh ini kayaknya mau ada something bad in here dudes wauke pencet tap pencet pencet-pencet kayaknya kita matiin aja ya wah wah jatuh dong wah ini mah wah alevator up rusak gila putus kayaknya itu ya putus jadinya as mencetak bawang kita ke itu ya kalau itu yang paling dasar nih Hai pencet-pencet itu dan semua orang di ekspedisi ini itu udah meninggal yang ekspedisi kita gitu si profesor banyak udah meninggal kecuali dari kita gitu kayak kita segunuh si Alexander terus katanya dari ngatang komedisnya di kemarin tuh katanya Alexander tuh bisa genungin kita dari monster tersebut dari sesuatu kita masih bingung maksudnya apa-apa kok kita ke dungeon dong wah kita pernah kesini dulu nih apakah yang diingatnya itu Alexander atau Profesor ya kan kayaknya sih Alexander deh ya kita itu makanya itu kayak polos-polos kayak polos-polos buku sih gitu waduh ada suara-orang nggak tuh ini balok segera gede gaban ya berat don't stop oke wah ini jauh sedikit bisa 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 ditarik gila bisa didorong ini bukannya manual begini loh penyebelin banget tuh bukannya gening arus manual gitu Aduh best ya Bang Ayo kita bawa gentong wah ada suara-orang waduh 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 baru enam menit gila sudah udah terasa ya seremnya ya ya saya kali ini kita jam-jam-jam-jam sekeran eh sepertinya ya tinderbox kita udah habis waduh ada saya ngobel gelap 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 saya ada empat ya tinderbox kita tiga sekarang satu ya gua ngetahu kenapa ya gua ngeliat gameplay orang kok nggak gelap banget punya gua punya gua kok gelap gitu cuy apakah dia di edit dinaikin brightnessnya buat nonton yang nonton gua kalau mati nau gelap banget gila gila apakah gua yang nyatinga kegelapan wah ada kecowa pinggir kamu kecowa wah wah ambil dong Daniel ini 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 ambil dong nah ada itu tinderbox tinderbox oke kita mati cincin liat karena terang ada obor biar ambil hidup dan yang Yain doang paham disitu wah ada atas ada kesitu oke kita ke sini dulu ya kita ke sini dulu santuy kalau main hero wah gelap banget dong waw gila rasanya enak hati lampunya cuy wah ini kayak tempat murd oh gila gila ada sesuatu yang besar cara kita ini kayaknya nih gua masih denger stepnya Hai dan kita mulai gila lagi ya kita mau nggak mau harus kalian lampu oke nih kayak tempat ini nih kayak tempat eh oh gue ember buat apa nggak tahu kayak tempat buat ngurung itu masih head penjara Iya that's it ya penjara ada apa nih kalau ada oil gua mau ke inventory dulu saat sekalian buat itulah refreshing itu coba tampan stone Oh buat yang situ kali ya kan itu tutup mungkin asasi batu segede gitu bisa kita ketoknya gitu ya ini tuh kayak tempat penjara gitu tuh ini kayak penjara gitu ini apakah ada yang tuh nih ini nge-stuck ya apakah itu break lagi gila serang banget sumpah serang banget loh waw mos banjindut 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 jangan ditutup dong ada monster ada monster ada monster ada monster ada monster ada monster Wai depan komok mulu lo mau serah lo nyebelin banget lo Hai depan komok mulu munculnya kenapa sih aduh Aduh gue mulai gila bentar apakah ada heal apakah ada heal sambil udah mulai goyang-goyang ini masalah udah mulai goyang-goyang oh sepertar tidak ada kepala gue mulai pusing wah gila-gila sih monster dong depan komo ada suara orang kesini wah gila sini kegelapan nih gua kayak greatness-nya ini the best gelap banget Pak sumpah gua matiin kan lampu nggak kelihatan sekali Oh paus Oh santai kalem 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 gila kalem ini roh kalem ini roh Hai waduh 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 itu penasaran apakah bisa dipakai disini Oh kan kalau kalem 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 waduh 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 penjara ya sepertinya Ayo tidak satu Tinder box kita ini dikunci abang kabi uh kalau kalau monster monster oh itu nggak tanda nil doang nih dan gila nih wah ada ada itu ya ada objektif terbaru ya kita suruh nyari padlock ini atau kunci kayaknya nggak mungkin sih nyari kunci disini lebih masal kasih padlock sih ya nyari padlock disini oh bener search another way around oke oke gue mau searching nggak tahu ini ya di bagian mana ini abis gini suara langsung gitu boom boom Hai lebay pisang tunggu tepuk lagi atau kalau biru mah kok gelap banget lu ada monstera disini-sini dia nih kayaknya suara orang tersiksa sama monster itu udah kayaknya 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 waduh monster aku bisa mendengar suara monster aku bisa mendengar suara monster Taaaah why Why you do this Deng 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 Oh itu Masyarakat Sabar Daniel And diet Commaces Oh just stay 000 Nuh But mother I don't want to leave without you Hurry опредel You must go Find Gabriel TheподEl And tell him to alert the king's man Hurry You Packed Soon Please We don't have time to make the hole any wider Stop Oh, kayaknya ada yang mau kabur ya di sini ya. Mungkin ada satu ibu dan anak mungkin yang dipuruhkan di sini, dan penangnya itu dia mau kabur lah, ada kerat lubang gitu. Terus ada yang sesuatu, tuh ada yang dateng. Bentar, ini tempat apa sih cuy? Waduh, baru 14 menit lagi ya kan. Kita belum ada progres nih. Kita belum ada progres ya. Run. Wah. Waduh, gue tarik, gue dorong gak bisa. Kita nyari padlock kan ya. Waduh, aduh, padlock. Ada yang ingatan-ingatan, gue di sini. Oh, ini yang nyari ini ya, Alexander kah? Oh, ketahuan. Cuman ibunya doang ya, gak bisa kabur. Anaklah kabur. Ini tidak ada tempat untuk seorang anak muda atau sendiri. Dia bisa dihukur atau lebih buruk. Tidak ada yang beritahu apa yang berharga di sana. Ternyata, ini kurang lebih kita ikut. Ketahuan, anaknya siap. Anaknya ketahuan, ah, anaknya ketahuan. ibunya ketahuan kabur, ibunya kan gak bisa ngikut apa sih? cheaper buat apa? cheaper buat apa sih? ada ada keterangan wah, udah mau habis loh stone, cheaper oh bener for stun first door cutting first door batinnya kak bat pintu ini ya kak nah bat pintu yang ke itu ke kunci air gini oh iya ada itu akhirnya ada oil dong ada oil dong gak apa wah gelap banget dong kalau gue itu gelap oke siap wah gue udah ngasih kita sepertinya cuma step kita doang ini mana lagi ya yang pasan dibawah ya dibawah masih ada itu masih ada yang ke kunci misalnya ya udah kita kebawah dulu ya karena situ butuh padlock apa kak jadi turun ya pak ya abu ya abu waktunya waktunya wah ini mah aduh gua serak sini yolo gak ya yolo lah yolo ini bisa gak dihancurin harusnya sih kayaknya bisa gak ya harusnya bisa kan bisa digetok gitu loh harusnya hancur ya harusnya hancur harusnya 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 gak bisa tuh nah apa sih gimana ini gimana ini gimana ini gimana ini pintu aras bisa kita ketok pake gitu loh pake ginian kok ini gak bisa ya kaya not bisa diset item kaya sebalik lagi deh coba kesini kita kesini ya ini mungkin gua kelewat ini gak ada tapi ini ini bu tuh wah ini mah gua harus ngeliat map ini cuy kita harus ngeliat map ini sepertinya kita harus melihat map ya sepertinya waduh kita eksplor disini oke sepertinya gua ada ngelewat sepertinya gua ada ngelewat waduh tuh 22 menit aja gitu gua kok menampak progres loh kita ini oke gua kayaknya mau ngeliat map dulu ya sabar oke kita coba lagi ya belak banget gua udah habis ngeliat mapnya katanya katanya ada full katanya emang disini tuh emang gelap gitu katanya emang 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 disini tuh emang gelap kita jalan aja ya eh karena disini tuh katanya dangeriusnya tuh slow harusnya tidak apa-apa katanya katanya nah 1 2 3 nah iya katanya disini kan percakapannya tuh ada hole ya katanya disini ada hole kan kan ngeliatin ya oh disini oh disini oh disini ada hole kan bener kan eh gua kurang teliti ternyata emang di bawah tempat tidur ini bengsek jadi makanya disini tuh ada percakapan tadi apa namanya tuh eee itu percakapan tadi tuh anaknya kabut ternyata disini ini jadi ini bagian muter-muteran mungkin eee gua jeda-jeda ya gua potong-potong ya itu mungkin oke kita bagi di prison bagian bawah ini ya dan apa nanti korek pusing oh ternyata ini nih ya eee jalan waktu anak-anak dari yang tadi penjara itu keluar ternyata ada lubang dia bikin lubang disini cu di kanan kiri di kanan ayah ternyata gua harus lihat makn ternyata mampil sangat kebunan ya itu wah ini ada wah gila besar banget ngasih main di nembar aja wah ada masalah ga oh belah hebat banget abis lagi Wah, digetok bisa nggak, digetok aja, digetok aja lah, hancurin, hancurin, hancurin Berat cuy Wah, enak tuh Wah, ini saya to ambil nih Ini, ini batu berat lah Bentar, isi, isi, isi dulu, isi, 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 sabar Sabar kan lur Belap Ini, 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 ngelangin aja Ngelangin aja, itu orang mau lewat Ke atas ini Kemana ini Wow, ada cahaya Abis nih, dengkos gua Kok abis Wow Enggak, enggak mau Lu siapa lu Help me, help me buy lu Oh, kita sel area 3 Oke Siapa kau Kenapa, alasannya apa Aku asum batu Apa, apa yang aku Kau akan berikan Oh, iya, aku takut Takut, takut Gila, suara pancang banget loh Dung Dung, gila, gila Apa nih, cah Tidak bisa Kita baca Baca Leter Leter Tidak 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 But as I close my eyes, I see the man who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Hah? Dan dia tuh bunuh orang. Emang dia dateng ke kastil ini? Sama coach, coach apa, coach siapa gitu. Katanya dia ada yang ikutin dia gitu. Katanya itu orang yang dia bunuh. Dekat banget maksudnya. Ya kata gue sih Danila ini yang bermasalah nih sumpah. Ini. Ini kayaknya Alexander Daniel ini. Kayaknya ya nih. Wuh, yo. Kaget gue loh, yo ampun. Binggir. Kan. Oh, kalaom yang ikut aru. Itu hirup. Kalaom yang hatu hirup, Mang. Eh, bukanya manual gini loh. Nyebeling banget. hancur, gila wah, the best eh, buka inventory, diem doang, nge-freeze doang buka inventory gue lho apa sih ini gua kabur gelap lagi belum tau deh, gua cekan maut gua cekan maut, dia belum tau dia kasih tau, mah gelap banget cabar, kalem yang hirup, gak keliatan kalem kalem bos, kalem yang gua pertanyaan, kenapa sih masara tuh muncul depan komok mulu gitu, why wah, mati masara tuh muncul depan komok mulu, kebiasaan gitu cuy why aduh, dari mana lagi dari mana lagi dari mana ini lanjutnya ada di sini ada di sini atau kemana, kemana lah jalan aja lah, udah lah ada di sini ada tinderbox, oke gila 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 wah di depan komok selalu gitu every single day gitu emang temen banget temen banget temen komok gitu gila 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 wah gila ada yang mati cuy ada yang mati telanjang wah gila 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 yang inissyahat ingatan orang yang ada disini Oh jadi dia ada sini ada yang orang ya di penjara di sini ikannya dia dituduh yang bakar rumah padahal bukan panjang mati ini bukannya manual ini loh nyebelin banget lo tepatu mang tepatu tutup nah satu tahun lagi Oh neng 1839 I feel like I have fled the world of all its worries Brennenberg is a majestic creation perched upon a forest flat hill with towers reaching well above even the highest pine tree following the winding road leading to the gates give the impressions of discovering something forgotten as if journey with Marco Polo to the hidden Xanadu Alexander the Baron is a peculiar but gracious man he seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assume my room is exquisite and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it as the sun sets on Brennenberg its fairy tale varnish turns to an eerie gloom Alexander's strange servants are never far away they are a quiet lot and their behavior could only be described as stalking Alexander seems pleased by my presence as he puts it it seems like I got here just in time yet the the what hey the woy selalu depan komok gitu selalu depan komok muncul lah tuh gua buka pintu ada monsternya malah baik ngesa kegelapan gua kakret gua liat waktu korang sini dok sini wah wah ada orangnya pak ada orangnya orang ada tuh udah meninggal istirahat lagi beristirahat udah meninggal Oh kabaran dingin oh kemana dia lapang itu YOLO 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 Habis Ntar Kecan Wah, kemana nih? Nyasar gue Wah, gue nyasar dong Kemana ini? Wah, sekarang gue Bolong Ya, aduh ya Ya, nolkan Wah, gitu lo, depan komokmu lo Gitu, wah Udah lah, mati-matilah Sini lah Final Final apa? Wah, itu tuh In Padlock Aduh, bukanya gak mungkin Sini lah kepala lo Ya kan? Wah Tewa sih dah cuy Wokan, pinggir Tewa sih dah cuy Wah One hit kill Gila One hit kill One shot, one kill Aduh, masih penuh Dada sekali Ceprot, mati Mana ini kita hidupnya? Oh, disini Oh, bisa gak ya pakai itu? Pakai Itu Pisok, kan ada pisok Nih pisok kan Salah junius Oh, tidak bisa Tidak lagi dipalui Tidak bisa Betapa Ayol Tidak bisa Tidak silp Tidak Tidak yang pas udah 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 eh udah malam ini cek itu loh masalah baju baju ya ketika yuk ya 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 It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its power, and that I should throw it away. Alexander advised against this, because I'd still be a part of the past for the orb, and eventually, suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Wow, that's it. Okay, it's right. It's a shadow, so it's from the orb. The orb of our orb is the same, it's right, it's right. It's because of the orb, it's right, and it's right, and it's the same thing with the orb. Alexander has been that. And he can't let it from the orb. If we know if we're going to let it from the orb, it will kill us. makanya kata si Alexander ternyata dia itu gedung kita dari bayangan yang ditemukan oleh off-nya itu ternyata itu benar dia kayak kita manfaatnya Alexander deh udah kita maju dikit lagi ya kayak kita sih dimanfaatnya Alexander ini kayaknya udah semuanya udah tewas sih tinggal kita doang oh oh iya iya waduh masih di sini waduh waduh udah dada dari sini pada video ini pre-absody kali ini ambil sini dulu ya kan kan gue dikit udah 44 menit 45 ya ada 60 menit dan kita tuh aja sekian dari gue ya kan dan yang kita dapetin lanjutan ceritanya dari episode ini kali ini yaitu kita emang datang ke kastil ini barang si coach siapa itu namanya tadi ya kan dan sini dan di kastil itu banyak orang-orang yang dipenjara yang dipenjara di di bawah tanahnya ada orang yang nggak bersalah dan ada orang yang bersalah dituduh gitu cuy tanpa katanya katanya di ada fitnah gitu cuy di tahan di sini dan disini udah ada yang kabur itu ibu dan ibu dan anak tapi ibunya itu lah bantuin anaknya kabur tapi dia nggak ikut dan ketangkap tuh ibunya ya kan dan ternyata tuh emang orbnya itu monster bayangan itu ya saling ketik kita itu dan muncul dari orbnya dan bayangannya itu membunuh semua orang yang ada di sini gitu cuy dan bayangannya itu muncul dari orbnya kalau yang manggung orbnya itu terlalu lemah ya kan dan akhirnya tuh balik ke dia sendiri itu ya kan yang sesuai yang gue bilang gitu ya kan ternyata orbnya tuh ada di kastil ini di bawah tanah gitu cuy dan gue masih pertanyaan nih apakah dani dani apakah Alexander itu masih hidup angga dan Adam episode ini kita mengatakan ya ternyata dan itu bukan Alexander karena dalam catatan itu ternyata Alexander bisa nge-fight-back dari si mana-mana tuh bayangannya itu jadi kita nggak perlu khawatir tanya kalau si Alexander ya kan kita bisa pakai orbnya kapan aja tapi berarti si Alexander kuat banget ya berarti ya ada yang tanya gitu dan kemana ke Alexander sekarang dan kenapa kita harus membunuh Alexander di pas awal banget tuh tujuan Daniel tuh harus bunuh si Alexander yang diingat kan lupa ingatan tuh hanya diingatnya tuh dia harus bunuh si Alexander kayaknya si Alexander tuh punya opel yang tuh ngeliat itu ternyata si Daniel itu dimanfaatin doang itu ternyata dimanfaatin doang masih eh si Alexander itu yang gue lihat sih ya yang gue lihat dari ceritanya sih kayaknya sih kayak gitu cuy jadi tanya gue apakah Alexander itu Daniel dari masa depan atau enggak nah itu masih bingung why gitu ya tenang kemarin Daniel juga agak aneh sendiri ya sama si karakter yang kita pakai ini Daniel ya kenapa kayak gini itu masih bingung dan mungkin itu aja ya sekian dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep respect in APGM dan mandi terus game Indonesia bye bye